Hai Scorpio, selamat datang di channel Intuisi Miss M. Kali ini tema kita adalah rejeki yang akan menghampiri Scorpio di pertengahan tahun 2022. Jadi kalau kita bicara rejeki, itu bukan hanya terkait finansial keuangan saja, bukan ekonomi saja, tetapi yang kita baca di sini secara keseluruhan, secara general. Ya, bisa keluarga, bisa kesehatan, bisa juga karir, pekerjaan, bisnis, atau bahkan pasangan, kayak gitu ya. Scorpio, tidak melulu terkait dengan hal-hal yang berbau duit. Karena energinya kolektif, bacaannya umum, ini pun juga tidak akan bisa resonate untuk semua Scorpio. Jadi, sesuaikan dengan Sun Moon Ascendant kamu, situasi dan kondisi kamu masing-masing ya, Scorpio. Karena Scorpio yang satu dengan Scorpio yang lain, pasti punya kehidupan yang berbeda. Tidak akan bisa seragam dan tidak akan bisa sama. Ambil yang resonate-nya saja, kemudian aminkan yang baik-baiknya. Oke, yang negatifnya, lupakan. Scorpio, ini adalah energi kamu. Cupid, wow, ada gelombang cinta yang dikirimkan pada kamu pertengahan tahun ini. Gelombang cinta itu bisa jadi terkait dengan jodoh, pasangan, cinta baru, orang ketiga, atau kebahagiaan keluarga. Ya, tetapi di sini dibutuhkan keputusan. Kamu menerima atau tidak? Ya, tergantung dari kamu. Kamu menerima atau tidak gelombang cinta yang dikirimkan oleh alam semesta ini. Karena secara tidak langsung kamu akan merayakannya. Secara spontan kamu akan merayakannya. Oke, kita akan lihat lebih jauh rejeki apa ini yang didapatkan oleh Scorpio di pertengahan 2022. Scorpio. Ada Two of Wands. Ada Page of Cups. Lalu di sini ada Knight of Swords. Dan ada Knight of Cups. Oke, saya merasakan di sini bisa tentang pekerjaan, bisa tentang hubungannya. Rejeki kamu di pertengahan 2022. Kalau terkait pekerjaan, saya merasakan di sini pekerjaannya itu datang dari luar kota. Datang dari jauh. Kamu memang diminta untuk memutuskan. Kira-kira kamu mau enggak menerima? Kamu mau enggak menerima pekerjaan ini? Ada seseorang yang menawarkan pekerjaan di pertengahan tahun dan ini membutuhkan pemikiran yang logis juga. Logis enggak sih kamu kerja di tempat itu? Dengan mungkin pengalaman kamu, dengan mungkin biaya hidup di tempat lain itu. Tetapi, sepertinya seseorang ini meyakinkan kamu supaya kamu nerima pekerjaan ini atau peluang ini. Pekerjaan ke luar kota ini sepertinya kamu nerima. Kamu sangat sadar di sini, Skorpio, bahwa ketika kamu menerima pekerjaan ini atau menerima peluang ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu sebetulnya. Masa depan kamu. Makanya di sini saya melihat, sepertinya kamu masih lihat-lihat dulu ya. Masih, karena kamu yakin keputusan kamu ini akan berpengaruh pada langkah selanjutnya. Dan kamu sangat sadar bahwa untuk di tempat baru itu butuh perjuangan. Sama dengan memulai dari nol, Skorpio. Kita lihat, situasi konkretnya seperti apa, tentang rejeki ini. The Hermit. Oke. Justice. Dan berikutnya, ada Seven of Swords. Hmm. Skorpio, kalau memang ini adalah gelombang cinta yang dikirimkan pada kamu di pertengahan tahun, sekali lagi gelombang cinta ini tergantung keputusan kamu seperti apa ya. Di sini ada The Hermit. Energimu di pertengahan tahun, saya melihat kamu akan mencari tahu tentang situasi ini, tentang rejeki ini. Bisa saja mencari pencerahan kepada seseorang yang lebih ekspert. Mungkin kamu berkonsultasi. Mungkin kamu bertanya. Mungkin kamu, ya intinya kamu mencari tahu di sini. Mencari pencerahan. Apakah kamu harus pergi ke sana atau tidak. Dan di sini juga ada kartu justice. Di sini kembali lagi ke kamu. Apakah kamu bisa menjalankan kehidupan secara seimbang? Apakah kamu bisa menjalankan pekerjaan itu dengan lebih baik? Karena lagi-lagi di sini kita melihat ada sebuah perjuangan. Dibutuhkan perjuangan. Ketika kamu menerima peluang ini, ketika kamu menerima pekerjaan ini, atau menerima situasimu yang ditawarkan seseorang ini, maka kalau kamu kerja keras, ya hasilnya akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu males-malesan, kalau kamu merasa santai, santui, maka yang kamu dapatkan hasilnya juga tidak akan seberapa. Di sini ada energi seseorang yang manipulatif. Bisa jadi, bisa jadi. Kamu pun di sini sudah mulai menerapkan strategi. Saya melihat kamu mulai menerapkan strategi ya, Scorpio. Strategi untuk, ya, bisa merubah situasimu. Kamu punya strategi-strategi tertentu untuk moving forward. Pengalaman-pengalaman pekerjaan, bisnis, karir, di tempat yang lama, itu kamu bawa ke tempat yang baru. Itu sih, saya melihat. Jadi, kamu semacam mencari pencerahan. Ketika kamu sudah mendapatkan pencerahan, pencerahannya adalah strategi. Perlu diterapkan strategi. Jadi, nggak asal pergi begitu saja, butuh strategi. Cupid di sini memang memberikan kesempatan untuk kamu mendapatkan apa yang terbaik. Tetapi, tergantung dari kamu menjalaninya harus bagaimana. Kalau kamu menjalaninya dengan baik, kalau kamu preparation dengan baik, maka hal-hal yang baik juga akan datang kepada kamu. Tapi, kalau kamu enjoy, santui, woles, nggak gercep, hal yang baik saya rasa juga tidak akan datang ya. Scorpio. Itu adalah energi kamu rejeki di pertengahan tahun 2022. Kemungkinannya akan bisa kamu dapatkan. Kita akan coba lihat Zodiac apa yang berdiling dengan kamu. Sun, Moon, Ascendant-nya. Belum tentu seseorang, mungkin ini adalah Sun, Moon, Ascendant. Zodiac apa yang berdiling untuk rejeki buat Scorpio di pertengahan tahun. Ada Cancer, Libra, Taurus, dan yang terakhir ada Leo. Ini belum tentu orang, sekali lagi ini hanya Sun, Moon, Ascendant-nya saja. Jadi, memang tidak harus seseorang, tetapi ini adalah energi-energi dari Zodiac yang berdiling dengan kamu terkait rejeki di pertengahan 2022. Final message untuk Leo. Final message dari Spirit Guide kamu. Mungkin ini ada saran yang harus kamu lakukan, atau mungkin petunjuk-petunjuk buat Scorpio. Rejeki di pertengahan tahun 2022. It is almost going too fast. Oke, Scorpio. Kesempatan ini akan datang dengan begitu cepat, dan akan berlalu dengan begitu cepat. Jadi, kamu harus cepat juga ketika memutuskan. Bahkan ketika kesempatan ini datang, mungkin kamu tidak akan menyangka. Boleh kamu mencari pencerahan, boleh kamu mencari petunjuk, the hermit tadi, tapi tidak boleh lama-lama. Karena kalau lama, ini juga akan segera berlalu. Kesempatan dan peluang rejeki di 2022 ini, pertengahan perlu diperjuangkan dengan cepat. Kalau kamu lambat, kalau kamu lambreta, maka Cupid akan berlalu begitu saja. Kesempatan ini akan berlalu begitu saja. Baik, ini adalah energi rejeki secara umum dari Scorpio di pertengahan 2022. Kemungkinan yang terjadi seperti ini. So, tidak akan bisa resonate buat semua Scorpio. Kalau bacaan ini baik, menurut kamu silahkan diaminkan saja. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, mohon maaf, tetap di-like videonya. Supaya nanti pesan ini bisa juga diambil oleh Scorpio di luar sana yang lainnya. Mungkin memang tidak cocok untuk kamu, tetapi untuk Scorpio di luar sana sangat bagus. Terima kasih sudah ada di sini. Kita ketemu lagi di energi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!